Oh, gitu ya. Saya jelaskan ya. Saya itu Ketua Dewan Pimpinan Daerah PSI Kota Bogor. Dari 2019. Apakah saya kader PSI? Bukan. Saya bukan kader PSI. Karena saya tidak pernah di kader PSI. Jadi ketika saya ditunjuk sebagai Ketua PSI, saya melihat PSI sebagai partai yang masih kecil waktu itu. Saya melihat memiliki kesamaan platform di dalam hal ideologi. Dalam soal toleransi, kesetaraan, pluralisme, anti-korupsi. Kita pada platform yang sama. Dan PSI mungkin melihat saya sebagai orang yang cocok untuk bisa diminta memimpin Kota Bogor. Saya terima. Tapi sebagai kader tidak. IPW bukan subordinasi dari PSI. Kalau kader kan saya harus di kader. Anak ideologis. Saya tidak pernah di kader oleh PSI. Bahkan kalau saya mau bilang, ketika PSI dibentuk 2009, para pimpinan PSI itu mungkin mereka masih remaja, saya sudah berjibaku di bawah membela tiga isu itu. Jadi ini. Bahkan kalau sekarang PSI ketuanya Bro Kaisang, saya bisa kader dia. Untuk bisa, saya latih bagaimana sesungguhnya membela rakyat. Saya terpilih sebagai anggota PSI yang mendapatkan kursi. Saya terpilih. Jadi saya punya jabatan baru nanti. Sebagai anggota Dewan. Berarti caleg dengan Dapil Bogor ya, Pak Sugeng? Iya. Saya terpilih. Ini harus saya klarifikasi semuanya. Jadi saya ini seorang politisi yang berjiwa independen. Saya tidak akan tunduk pada sikap-sikap partai yang tidak seturut dengan nilai-nilai ideologis yang diperjuangkan. Tapi saya akan nurut ketika nilai-nilai ideologis itu diwujudkan. Terima kasih. Terima kasih.